Kejaksaan Negeri Sungai Penuh melimpahkan tersangka dan berkas perkara kasus korupsi anggaran fiktif tahun 2017, 2018, dan 2019 di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh. Berkas dakwaan diserahkan ke Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis pagi. Kedua tersangka yang diserahkan adalah Kepala Dinas Aktif Nasrun dan mantan Bendahara atas nama Lucy Afrianti. Hal ini dibenarkan kasih Penkum Kejati Jambi Leksi Fatarani. Saat ini berkas kedua tersangka telah diterima pihak pengadilan, sehingga pihaknya tinggal menunggu penetapan majelis hakim dan jadwal persidangan yang akan diinformasikan dalam waktu dekat. Telah dilimpahkan berkas perkara atas nama Terdakwa, Lusi, dan Nasrun. Keduanya adalah pelaku dalam perkara korupsi, dendaki dana korupsi di Dinas Perkim, Kota Sungai Penuh. Setelah kita limpah ke pengadilan, kita akan menunggu jadwal sidangnya. Mudah-mudahan secepatnya minggu depan kita sidangkan. Dalam kasus ini bahwa pada tahun 2017 sampai 2019, Dinas Perkim, Pemda, Kota Sungai Penuh memiliki anggaran yang tercantum dalam daftar isian pelaksanaan anggaran. Namun di dalam pelaksanaannya, penggunaan anggaran ditemukan perbuatan-perbuatan melawan hukum, diantaranya markup dalam pembelian tanah, penggunaan anggaran fiktif, dan lainnya. Dari hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, perbuatan para tersangka telah mengibatkan kerugian negara mencapai Rp3.043.000.000. Soleh Hansyaf, Jambi TV